Selaturahmi tim penggerak PKK Tabalong bersama tim PKK Kejamatan Setabalong ini dirangkai dengan pemberian penghargaan hasil lomba giat PKK beberapa bulan lalu. Di antaranya lomba tertib administrasi, lomba hatinya PKK dan lomba dasar Wisma. Penghargaan berupa piala, hadiah dan bikisan menarik lainnya pun terus diserahkan ketua tim penggerak PKK, Syarifah Sifah. Menurut Syarifah Sifah, masih ada beberapa kinerja khususnya kelengkapan data sekretariat yang perlu menjadi evaluasi tim penggerak PKK. Kendati demikian, melalui penghargaan ini diharapkan semakin memotivasi tim penggerak PKK Kejamatan dan Desa untuk terus memberikan yang terbaik dan terus mengevaluasi kinerjanya lebih maksimal lagi. Kami PKK berjalan dengan baik, cuma tidak semuanya masih ada, 1, 2, 3 desa di antara 131, 129 desa dan kelurahan masih ada yang belum maksimal. Nah, belum maksimal melaksanakan apa itu, baik itu data di sekretariat, baik itu halamannya, hatinya PKK, masih ada yang kurang. Maka dari itu kami untuk ke depannya selalu ingin meningkatkan, meningkatkan yang sudah baik untuk lebih baik lagi dan yang belum untuk menjadi baik. Ada pun penghargaan diberikan kepada pemenang Lomba Tertip Administrasi PKK Kejamatan yang dijuarai Kejamatan Kelua. Lomba Tertip Administrasi PKK Desa kepada Desa Pasar Panas Kejamatan Kelua, Lomba Hatinya PKK kepada Desa Juai, Lomba UP2K PKK kepada Desa Kapar, Lomba Dasawisma kepada Desa Kambitin. Dan pelaksanaan terbaik kegiatan keempat desa tingkat Kabupaten Tabalong 2018 kepada Kejamatan Kelua. Sedangkan juara umum kegiatan Lomba PKK Kabupaten Tabalong 2018, yaitu tim penggerak PKK Kejamatan Tanta. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.